Halo guys, kali ini kita akan mencoba produk dari Billcote lagi yaitu Billcote Vue 2K Clearcote 2100 yang katanya sih produk ini dia setara dengan clear yang kelas premium dengan tipe yang sejenis, tipe HS cuma dia harganya lebih ekonomis Clear ini adalah clear 2 banding 1 jadi kalian bisa baca banduannya ada di kplus maupun di kalengnya untuk pengaplikasiannya bisa 2-3 lapis dengan jeda antar lapis antara 10-15 menitan nah untuk media yang akan kita clear nanti ini adalah full body dari motor Honda Beat ini sudah kita cat menggunakan warna biru candy dan ini sudah kering, tinggal kita finishing menggunakan clear billcote untuk pencampurannya sendiri rasio nya adalah 2 banding 1 kalian bisa menggunakan kelas ukur yaitu 2 di clear nya dan 1 di hardener nah untuk penambahan tinernya itu cukup 10-15% saja jadi gak perlu banyak-banyak, kalian kalau mau bagus bisa pakai tinner yang Vue ini kita pakainya tinner Vue auto glue nah sekarang langsung saja kita aplikasikan ini adalah lapis pertama ini posisi kita clear adalah sore hari atau menjelang malam ini kita posisi clear sehabis maghrib sekitar jam setengah 7 sore atau malam guys selamat menikmati selamat menikmati Ini adalah clear lapisan pertama tadi, kita diamkan dulu, kita berikan jeda 10-15 menit sebelum naik ke lapisan kedua. Setelah 10-15 menit, kita lanjut naik ke lapisan kedua. Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasilnya guys, setelah dua kali lapis pengekliran, dari segi kilap dia dapat, asli ini kilap banget, cuma kita diamkan dulu sampai besok, kita cek lagi hasilnya kilapnya apakah ngedrop atau tidak besok harinya. Dan inilah hasilnya setelah keesokan harinya, ini sekitar jam 3 sore, kemarin kita ngeclearnya jam 07.30 malam, lalu ini sudah kering sekitar jam 3 sore besoknya. Nah, dari hasil clear bilkot 2100 ini, ternyata untuk kekilapan dia tidak ngedrop, tetap basah guys. Jadi kilapnya tidak ngedrop sama sekali. Dan dari segi kekerasannya, dia juga lumayan keras ini, ditekan juga lumayan keras. Jika dibandingkan dengan clear HS, dengan tipe yang sama, produk lain, bilkot 2100 ini tidak kalah guys. Dan kelebihannya, dia dari segi harga lebih ekonomis. Oke, sekian dulu tutorial dan review dari tukang amplas kali ini. Jika kalian tertarik menggunakan bilkot 2100, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!